Halo Assalamualaikum teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel kelas ilmu Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang tes wawasan kebangsaan atau TWK materi pilar negara Beserta pembahasan lengkapnya Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman men-subscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan suatu baru dari kelas ilmu Bila teman-teman, tujuan dari adanya kisih-kisih pilar negara adalah agar ASN nanti mampu membentuk karakter positif melalui pengalaman dan pemahaman pada nilai-nilai pada pilar negara tersebut Empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu merupakan kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat termasuk oleh calon ASN nanti Konsep empat pilar berbangsa dan bernegara pertama kali ditituskan oleh Taufik Kemat yang beliau menjabat sebagai kutu MPRI pada waktu itu Pilar berbangsa dan bernegara itu yang pertama adalah Pancasila Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Yang ketiga, NKRI Dan yang terakhir, Bineka Tunggal Ika Jadi, ada empat pilar berbangsa dan bernegara Nah, ini yang mesti teman-teman ingat Nanti soal-soal yang keluar akan berkutat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 NKRI Dan yang terakhir, Bineka Tunggal Ika Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama Implementasi empat pilar dalam paradigma pembangunan sumber daya manusia atau SDM Khususnya pada aspek titik-titik A. Hak B. Peran C. Karakter D. Kewajiban Atau E. Sebab Akibat Oh ya, kalian bisa juga menjawab pertanyaan ini sendiri ya Agar tahu sebab apa besar persiapan kalian dalam menghadapi ujian CPNS nantinya Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Karakter Tujuan implementasi empat pilar kebangsaan adalah Perwujudan dari masyarakat Indonesia yang memiliki karakter Pancasila Memiliki jiwa Bineka Tunggal Ika Tak terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Untuk menjaga dan mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia Soal nomor dua Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan daerah adalah A. Percepatan pembangunan daerah B. Peningkatan pelayanan kesehatan C. Akses distribusi dan sarana-perasarana D. Percepatan pertumbuhan pendapatan daerah Atau E. Potensi daerah, kemampuan ekonomi, dan luas wilayah Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Potensi daerah, kemampuan ekonomi, dan luas wilayah Dalam pembentukan otonomi daerah, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan Agar memungkinkan terlaksananya otonomi daerah Yaitu potensi daerah, kemampuan ekonomi, luas wilayah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, pertahanan, keamanan, dan faktor lainnya Soal nomor tiga Salah satu sisi edukatif dari hubungan empat pilar kebangsaan dalam mewujudkan karakter warga negara adalah A. Perwujudan sikap bangsa B. Wadah pembersatu bangsa C. Memasyarakatkan nilai Pancasila D. Melestarikan kebudayaan nasional Atau E. Mewujudkan manusia tertib hukum Jawaban yang tepat adalah Ya, yang C. Memasyarakatkan nilai Pancasila Sisi edukatif dari implementasi hubungan empat pilar kebangsaan adalah Memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila Hal ini dipengaruhi oleh kedekatan nilai-nilai Pancasila yang diutarakan kembali Dan dipelajari oleh seduruh masyarakat Indonesia Soal berikutnya Pancasila tidak mengenal adanya fasisme bertitik tolak pada titik-titik A. Memaksakan praktik liberalisme B. Material modern dan individualisme C. Pemusatan kekuasaan pada satu orang D. Mengutamakan individualisme radikal Atau E. Pemusatan kekuasaan pada beberapa orang Jawaban yang tepat adalah Yang D. Mengutamakan individualisme radikal Fasisme adalah ideologi berdasarkan pada prinsip kepemimpinan Dengan otoritas absolut Yaitu perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian Oleh karena itu Pancasila tidak mengenal adanya fasisme Soal nomor 5 Polemik empat pilar kebangsaan yang digagas Taufik Kemas Mengalami problematika terhadap kedudukan titik-titik A. NKRI B. Pancasila C. Undang-Undang Dasar 1945 D. Bineka Tunggal Ika Atau E. Sistem Peradilan Nasional Jawaban yang tepat adalah Ya, yang B. Pancasila Problematika penerapan dan implementasi empat pilar kebangsaan dulunya Terjadi akibat kedudukan Pancasila Hal ini dikarenakan kedudukan Pancasila bukan sebagai pilar Melainkan sebagai dasar negara Gitu ya Soal selanjutnya Soal nomor 6 Kelebihan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah Titik-titik A. Adanya kesederhanaan hukum B. Tugas memerintah pusat menjadi ringan C. Kesatuan peraturan di seluruh wilayah negara D. Adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara Atau E. Semua pendapatan negara Termasuk pendapatan pusat dan daerah Dapat digunakan pemerintah pusat untuk kepentingan seluruh wilayah Sebenarnya tepat adalah Yang B. Tugas memerintah pusat menjadi ringan Salah satu kelebihan sistem desentralisasi yang diterapkan adalah Supaya mempermudah penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara Yang memiliki wilayah yang sangat luas Maka dari itu tugas pemerintah pusat menjadi ringan Soal nomor 7 Radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila Ancaman radikalisme ini bisa diminimalisir salah satunya dalam bidang pendidikan Yaitu dengan cara Jawaban yang tepat adalah Yang E. Pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk awasan bangsa dan karakter Tujuan pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada karakter atau moral Yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari Yaitu perilaku sesuai dengan isi dari Pancasila itu sendiri Yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, kerakyatan, dan keadilan sosial Soal berikutnya Salah satu kebijakan otonomi daerah yang memberikan keistimewaan terhadap daerah tertentu Merupakan implementasi nilai Pancasila yang merujuk pada sila ke titik-titik A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, atau E. Kelima Jawaban yang tepat adalah yang C. Ketiga Pesatuan Indonesia adalah nilai yang diutamakan dalam memberikan keistimewaan terhadap kebijakan daerah Melalui otonomi daerah Seperti yang dimiliki oleh Nangro Aceh Darussalam Dan daerah istimewa Yogyakarta Hal ini merupakan perwujudan nilai persatuan demi menjaga keutuhan NKRI Melalui otonomi daerah yang diilhami oleh sila ketiga Nomor 9. Hubungan antara NKRI dengan Pancasila adalah titik-titik A. NKRI merupakan kekuatan nasional B. NKRI merupakan sumber nasionalisme C. Pancasila merupakan pelopor terbentunya NKRI D. Pancasila sebagai pandangan dalam menjaga NKRI Atau E. Pancasila dan NKRI memiliki kedudukan yang sama Jawaban yang tepat adalah Yang D. Pancasila sebagai pandangan dalam menjaga NKRI Pancasila merupakan ideologi yang menjadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Kelima sila Pancasila adalah Wawasan dan pandangan hidup bangsa dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Atau NKRI Soal nomor 10 Esensi pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 adalah A. Menghargai keberadaan suku budaya sebagai satu kesatuan B. Negara harus melindungi keberadaan adat istiadat di wilayah NKRI C. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia D. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia Atau E. Keberadaan masyarakat adat harus diperhatikan dan diatur dalam sistem pemerintahan Jawabannya adalah C. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Beserta hak-hak tradisionalnya Sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia Yang diatur dalam Undang-Undang Soal selanjutnya Perbedaan antara agama yang ada di Indonesia Walaupun berbeda agama namun terdapat persamaan Yaitu memiliki Tuhan yang tunggal Merupakan implementasi dari prinsip bineka tunggal Ika Yaitu titik-titik A. Common Denominator B. Tidak bersifat engkruksif C. Tidak memiliki sifat formalitas D. Memiliki sifat konvergen A. Mempersatukan bangsa Indonesia Jawaban yang tepat adalah Yang A. Common Denominator Pada dasarnya bineka tunggal Ika memiliki prinsip-prinsip yang melatar belakanginya Salah satunya adalah prinsip common denominator Atau persamaan secara umum Prinsip ini dapat diartikan sebagai modal masyarakat Indonesia Bahwa setiap perbedaan pasti terdapat sebuah persamaan Sehingga tidak perlu diperdebatkan secara serius Hingga menimbulkan konflik Di soal kita bisa melihat ada kata-kata Perbedaan antara agama yang ada di Indonesia Walaupun berbeda agama Namun terdapat persamaan Kata persamaan di sini Itu merupakan implementasi dari prinsip bineka tunggal Ika Yaitu common denominator Gitu ya Soal nomor 12 Pelestarian budaya yang dilakukan oleh generasi muda Merupakan cara terbaik dalam menjaga eksistensi pilar kebangsaan Pendekatan ini dikenal sebagai titik-titik A. Pendekatan hukum B. Pendekatan kultural C. Pendekatan edukasi D. Pendekatan personal Atau E. Pendekatan struktural Kebenaran yang tepat adalah Ya Yang B. Pendekatan kultural Pendekatan kultural yang bisa diupayakan oleh generasi penerus Dengan cara mendekatkan diri pada budaya dan nilai agar tetap lestari Pelestarian budaya bangsa sebagai jati diri harus dikembangkan kepada generasi muda Soal selanjutnya Perhatikan pernyataan berikut ini Yang pertama Mempertegah sistem presidensial Yang kedua Perubahan dilaksanakan dengan adendum Ketiga Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yang keempat Perubahan terhadap bentuk negara dapat dilakukan Dan yang kelima Harus sesuai dengan persetujuan DPR sebanyak sepertiga dari jumlah anggota Pertanyaannya Pernyataan di atas yang termasuk sebagai aturan pokok dalam kaedah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah Jawaban yang tepat adalah Yang A Satu, dua, dan tiga Aturan dasar dan proses perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan dengan cara yaitu Yang pertama Dilaksanakan dengan adendum Yang kedua Mempertegah sistem presidensial Yang keempat Bentuk negara tidak dapat diubah Dan yang keempat Tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Soal berikutnya Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Atta adalah sebagai berikut Kecuali A Meningkatkan perdamaian internasional B Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur C Meningkatkan persahabatan dengan semua bangsa D Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan keselamatan negara Atau E Memperoleh barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat Jawaban yang tepat adalah Yang B Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur Yang tidak termasuk tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta adalah Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur Karena hal tersebut merupakan tujuan pembangunan nasional Nomor 15 Faktor lain sebagai upaya peningkatan pemahaman terhadap generasi muda adalah dengan melakukan pendekatan edukatif Berikut ini cerminan dari pendekatan edukatif adalah Titik-titik A Menonton pertunjukan wayang kulit B Patuh terhadap tata peraturan dan hukum C Mewajibkan dalam kegiatan sekolah untuk ikut dalam kesenian D Memberikan ruang terbuka untuk menyeluruhkan kreativitas dan ide Atau E Membuat keputusan bersama dalam sebuah musyawarah anggota OSIS Jawaban yang tepat adalah yang D Memberikan ruang terbuka untuk menyeluruhkan kreativitas dan ide Salah satu pendekatan edukatif yang bisa menjadi faktor pendorong pelestarian pilar kebangsaan dengan memberikan ruang terbuka untuk ide dan kreativitas Agar segala bentuk kemampuan bisa tersalurkan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dan falsafah bangsa Soal berikutnya Alasan kemajemukan masyarakat Indonesia disebabkan Titik-titik A. Politik kolonial Belanda yang bersifat terbuka B. Nenek moyang Indonesia dari berbagai daerah C. Rakyat Indonesia mudah menerima budaya asing D. Indonesia sudah sejak dahulu kala dijajah oleh negara lain Atau E. Posisi Indonesia memungkinkan datangnya berbagai bangsa Jawaban yang tepat adalah Yang E. Posisi Indonesia memungkinkan datangnya berbagai bangsa Pembahasannya Letak wilayah Indonesia yang sangat strategis pada posisi silang sehingga memungkinkan terjadi kontak dengan bangsa-bangsa lain Akibat pertemuan dengan pendatang menyebabkan terjadinya proses asimilasi melalui perkawinan Atau disebut juga amalgamasi Sehingga terbentuk etnis dan ras Soal nomor 17 Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang maesan didudukkan sesuai dengan martabat harkat dan kodraknya merupakan esensi nilai Pancasila Jawabannya adalah yang C. Humanitas Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang maesan didudukkan sesuai dengan martabat harkat dan kodraknya merupakan esensi nilai Pancasila Humanitas Nomor 18 Implementasi pilar kebangsaan memiliki tujuan untuk mewujudkan titik-titik A. Nilai-nilai dasar negara B. Indonesia adil dan makmur C. Sistem pemerintahan yang stabil D. Perujudan persatuan dan kesatuan Atau E. Semangat nasionalisme secara universal Jawabannya yang tepat adalah yang A. Nilai-nilai dasar negara Tujuan utama dalam pelaksanaan pilar-pilar kebangsaan diimplementasikan kepada seluruh warga negara Baik dalam lingkungan masyarakat, sekolah, dan bernegara untuk mewujudkan nilai-nilai dari dasar negara Pancasila Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan tes wawasan kebangsaan atau TWK materi pilar negara pada kali ini Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat Nanti insyaallah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Bye